Dengan mengangkat tema, Danukerti, Huluning, Amrta yang mengandung makna memuliakan air sebagai sumber kehidupan Dengan maskot Siwa Nataraja sebagai maskot pesta kesenian Bali Dan hari ini kita sudah kedatangan di balik sosok maskot tersebut ada Arjuna Suteja Apa kabar Arjun? Halo, baik-baik adoy Sehat ya? Sehat banget Apa cerita kecil kamu bisa terujud sebagai maskot PKB? Siap, gimana cerita awalnya? Jun, mau gak jadi maskot? Gimana sih cerita awal? Sampai kamu yang kepilih? Ya, cerita awalnya adalah Jadi kan ini adalah tahun pertama setelah COVID ya Dilaksanakan secara live Jadi sebenarnya dulu itu Untuk apa namanya Siwa Nataraja ini Awalnya tidak ditampilkan maskotnya Awalnya cuma buat video teaser aja Tapi tiba-tiba Bapak Bali Satu Pengen Yaudah kita sekalian aja buat pawai gitu Jadi aku jujur li Jujur li Oke, TikTok abis jujur li Jujur li aku dikasih taunya hamil satu bulan Di bulan Mei, kalau gak salah Di bulan Mei Nah Anjul ini udah harus performa Iya, hamil satu bulan di kontak Sama Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Jadi ada mandat dari Bapak Bali Satu Untuk menunjuk aku sebagai maskot gitu Jadi flashback ke belakang Kenapa Bapak tahu aku Jadi dulu tahun 2019 Aku sempat ngisi acara di hari lahirnya Pancasila Perayaan hari lahirnya Pancasila Dan juga hari lahirnya aku Oh, promosi ya Promosi ya Ya, baik-baik Tanggal 1 Juni Jadi kebetulan waktu itu aku dilihat nari di art center Aku nari ke Biat Rompong Jadi aku nari solo Dan ya waktu itu bisa menggetarkan Orang-orang dan undangan pejabat-pejabat disana Jadi dari sana sudah Bapaknya sudah Sepertinya ya Udah notice Udah dinotis gitu Dari saat itu Bapak selalu melibatkan aku di acara-acara pemerintahan Meskipun kemarin aku sempat tinggal di Jakarta selama setahun Aku tetap ditelepon sama Pemprov untuk pulang ke Bali Kalau ada acara-acara aku harus nari Kalau jadwal cocok ya Iya Hamil satu kayak seneng banget sih Kak Kayak ini yang ditunggu-tunggu selama 2 tahun Akhirnya gitu Meskipun tahun lalu ada PKB tapi kan virtual Itu beda banget rasanya Dan seneng banget akhirnya bisa kembali di panggung itu Karena panggung itu menurut aku sih sakral sih Kak Karena biasanya ada presiden, ada menteri-menteri Kejabat semuanya Jadi kayak wow seneng banget akhirnya gitu loh Dan semangatnya dari teman-teman juga aku rasain Dari semua tim dari Siwa Nataraja itu Sampai dengan hari H itu persiapan berapa lama sih? Dari makeup sampai perform? Nah aku hari H lucu banget sih Kak Aku kan jauh ya dari Ubud ya Oke Ke Denpasar gitu Aku telat banget loh Kamu harusnya standby jam berapa? Aku tuh standby sebenernya itu jam 9 pagi Karena kan ditutup kan jalan kan Ya bener-bener Aku tuh baru bangun jam setengah 9 kan Wow luar biasa sekali memang disiplin sekali Karena mungkin saking capeknya Kak Saking excitednya Aku jujur malem Hamil satu oh kok bisa tidur Kak Kayak mikirin besok gimana ya Besok gimana ya gitu Terus-terus? Akhirnya cepet-cepetan Akhirnya yaudah Karena aku kan gak begitu rempong juga Maksudnya gak di makeupin Aku makeup sendiri Jadi aku bisa ngatur waktu Seberapa cepetnya aku makeup Sebenernya sih Kalau menurut aku nih Ya gak ada di pengalaman aku Sebelum kita punya mimpi Kita harus belajar dari yang kecil dulu Sama kayak aku nih Aku kan awalnya di notice gara-gara cuma nari Di acara seperti itu Jadi setiap acara apapun itu Kita harus lakukannya dengan maksimal Setuju Karena kalau kita maksimal Kita gak akan tahu Kita akan punya kesempatan yang lain yang lebih besar gitu loh Mau sekecil apapun pementasannya itu Misalnya di hotel Di mana Di balai banjar Di balai banjar Iya kalau kamu udah maksimal Kamu udah bagus Pasti akan ada kesempatan di luar sana Yang lebih daripada itu Oke dan kita harus yakin akan hal itu Makanya setiap tampil adalah Tunjukan yang terbaik Yang terbaik Luar biasa sekali Ada pesen gak dari kamu Untuk anak-anak muda yang ada di Bali Untuk anak-anak muda yang di Bali Pesen aku sih Jangan pernah melupakan Seni budaya yang kita miliki Meskipun sekarang udah di dunia digital Kalian harus punya bekal untuk diri sendiri Bahwa seni budaya adalah hal yang sangat penting Untuk kita kuatkan Terakhir sih Jangan lupa untuk datang ke Pestek Senian Bali Yang berpusat di Art Center Taman Budaya Di sana ada banyak sekali Pegelaran-pegelaran yang bisa kalian tonton Dan ada stand-stand dari UMKM Dan ada banyak sekali makanan-makanan Yang harus kalian cobain Selain di Art Center Ada banyak juga pameran-pameran Yang ada tersebar di museum-museum yang ada di Bali Jadi ayo kita berpesta di Pesta Kestian Bali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya